Shalom Jemaah Tuhan, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Siaron, Regional Jawa Tengah dan DIE. Kami senang masih bisa menyapa dan bersekutu bersama Bapak Ibu Saudara secara online untuk beribadah. Mari tetap antusias dan memiliki hati yang haus dan lapar di sepanjang ibadah hari ini. Welcome home, kami ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ini bergabung bersama kami di ibadah online kami. Agar kita dapat selalu terhubung, silakan follow akun Instagram kami at GMS Semarang dan subscribe akun Youtube kami GMS Jawa Tengah DIE. Bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa dan komunitas rohani, silakan hubungi kami melalui nomor WhatsApp 08222 30390. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Mari persiapkan persembahan Anda, Anda dapat berikan melalui transfer ke nomor rekening seperti di layar. Atau dapat juga scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki masing-masing. Bagi Anda yang rindu terlibat di dalam proyek renovasi GMS Semarang, dapat memberikan dukungan dana melalui transfer ke nomor rekening seperti berikut, dengan menambahkan nominal Rp1 pada jumlah yang Anda ingin berikan. Dan setelah pemberitaan firman, kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Jemaat bisa mempersiapkan segala kebutuhannya terlebih dahulu. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan hari ini adalah kesempatan untuk kami bisa bersekutu bersama, meskipun secara online kami ada di dalam hadirat Tuhan, dan kami di dalam tempat yang sama untuk kami bisa memuji dan meliakan namamu, yaitu hadirat Tuhan yang akan menguasai kehidupan kami dan memberkati banyak orang melalui apa yang akan kau beritakan, firman dan juga pujian yang akan kami nyanyikan, itu akan semakin menguatkan kami. Kami mengucap syukur Bapak, kami siap beribadah, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa, pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise tahun pujian menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari bersama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, kita berikan lagu kita yang terbaik buat murah kita. Masih berbangnya dengan pujian, berpaku tangan bersorak-sorai. Mari bersama-sorai. Mari bersama-sama melompat, luapkan ekspresimu, tak ada kuasa dalam pujian. Mari bersama-sama kita tanggalkan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. месте. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di telapak tanganmu. Selanjutnya. Kau tetaplah tuaku. Yang akan selalu menggendong. Hingga putih rambutku. Kemurah tuaku. Membuatku terteku. Ku bulatkan hatiku. Mengikutmu. Tetaplah tuaku. Kasih setiap tuaku. Dalam naung. Tetaplah tuaku. di lubuk hatiku. Tetaplah tuaku. 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 Kau simpati. Tetaplah tuaku. Tetaplah tuaku. Tetaplah tuaku. Carikan semua yang setia Ini hidup kami Ini hati kami Tuhan Kami sama Oh Yesus Carikanku alatku Memuliakan nama-Mu Tuhan Ini setiap hari Ku bawa hatiku Penyembahanku Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Ku bawa hatiku Penyembahanku Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Ku bawa hatiku Penyembahanku Ku semakin berkurang Yesus semakin bertambah Mengikut Yesus Itulah kesukaan Hatiku Ku lepas Ku lepas Sembahaku Untuk Mengenang Mengenang Kehendakmu Di hidupku Mengiri Yesus Itulah kekuatan Hidupku Ku yakin anugerahnya Mampu Jadikan ku Jadikan ku Tambah yang Ku tenang Jadikan ku Mengenang Jadikan ku Mengenang Jadikan ku Mengenang Jadikan ku Pertambah Hidupku Ku yakin anugerahnya Mampu Jadikan ku Tambah yang ku Kau kenal selalu kami yakin dan percaya Kau yakin manukranya mampu Jadikan ku hamba yang berkenal selalu Kau yakin manukranya mampu Jadikan ku hamba yang berkenal selalu Shalom Bapak Ibu Saudara Senang sekali bisa beribadah minggu bersama Anda sekalian Dan saya yakin anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan senantiasa melimpah Sehingga itulah yang menjaga kita sampai hari ini senantiasa bisa berjalan di dalam rencana dan kehendaknya Ada pun waktu-waktu ini kita membahas topik yang begitu penting menjadi esensi di dalam kekrisenan Berbicara mengenai seorang murid Kristus atau pemuridan Sehingga saya beri tema sepanjang waktu ini adalah The True Disciples Series Dan kali ini kotbah saya mau berbicara mengenai harga Saya kasih judul harga mahal Pemuridan Bapak Ibu Saudara Yesus kita tidak hanya sekedar mencari pengikut atau followers Karena followers nyaris gratis tanpa membayar harga Tapi kalau kita berbicara mengenai murid Murid harganya begitu mahal untuk menjadi murid Dan sebetulnya pada dasarnya tidak banyak orang yang suka membayar harga Tapi kalau gratisan Buy one get two Dapat free, dapat discount Apalagi discount ini mungkin 100% begitu Atau free on charge Orang berlomba-lomba Bahkan tanpa berpikir panjang Tapi tidak demikian dengan murid Dan Tuhan mau kita menjadi murid Dan ada harga mahal yang harus dibayar Bukan berarti membayar keselamatan Keselamatan itu sudah dibayar lunas oleh Tuhan Kita diselamatkan karena iman Kita diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Karena firmannya Bukan karena perbuatan kita Bukan karena kita lakukan ABC dan D Tapi setelah kita diselamatkan Untuk kita berjalan menjadi murid Bukan sekadar seorang follower Atau seorang pengikut Harganya begitu mahal Dan saya berdoa Supaya kita memahami Bagaimana ada harga yang perlu dibayar Bukan dengan kekuatan kita Tentu saja dengan pertolongan roh kudus Dengan anugerah Tuhan Dan kita akan lihat Bagaimana harga pemuridan Yang perlu kita kerjakan di dalam hidup kita Tapi itu membawa keharuman Bagi nama Tuhan Mari kita lihat bersama-sama kitab Injil Lukas Fasal yang ke-9 Ayat 57 Sampai ayat yang ke-62 Saya akan baca Satu-dua ayat Lalu kita berhenti Saya akan menjelaskan maksudnya Karena demikianlah seharusnya Kita merenungkan firman Tuhan Mengerti setiap ayat demi ayat Bukan membacanya sekilas dengan cepat Lalu yang penting selesai Setelah keluar dari kamar doa kita Kita lupa apa yang kita baca Tapi kita perlu merenung Dan apa yang kita akan lakukan Itulah sebetulnya prinsip Daripada merenungkan firman Perhatikan ayat 57 Ketika Yesus dan murid-muridnya Melanjutkan perjalanan mereka Berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus Aku akan mengikut engkau Kemana saja engkau pergi Wow Sebuah statement Sebuah pernyataan yang sangat keren Sebuah pernyataan yang antusias Pernyataan yang meyakinkan Pernyataan yang kalau di ucapkan Membuat orang Hah Wow Ini pasti Orang yang sangat hebat ini Aku mau ikut engkau Bukan hanya tempat-tempat tertentu nih Tidak seperti kita beli produk Jangan lupa Ada tanda bintangnya Ada S dan K-nya Ada syarat dan ketentuannya Seolah-olah orang ini berkata Tidak ada syarat dan ketentuan berlaku Aku ikut Tuhan Kemana saja Tuhan pergi Kemana saja engkau mau aku ikut engkau Wow keren sekali Sepertinya orang itu berkata Tanpa ragu-ragu Tapi Yesus Adalah pribadi Tuhan yang berinkarnasi jadi manusia Dia mengerti motivasi Dia mengerti setiap ucapan mulut kita Dia mengerti jauh dari kedalaman hati kita Lain di bibir katanya lain di hati Oh Yesus sangat tahu itu Oleh karena itu setiap kali kita berkata-kata Setiap kali kita berdoa Setiap kali kita mengambil komitmen Setiap kali kita berkata-kata sesuatu Pastikan dulu Apa yang kita katakan itu sungguh-sungguh dari hati Atau hanya lip service belaka Hanya not talk Not action talk only Atau sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam Karena kita betul-betul sungguh-sungguh Mau melakukannya Bapak Ibu Saudara Orang ini keren sekali Yesus aku mau pergi kemana saja Engkau pergi Ini hebat sekali pernyataan itu Ibarat seperti seorang yang baru jatuh cinta Atau kasmaran Oleh karena itu berbeda antara kasmaran jatuh cinta Dengan cinta sejati Cinta sejati harus diuji Dijujinya dengan apa? Dengan waktu Dijuji dengan apa? Dengan pengenalan Dijuji dengan apa? Dengan fokus atau enggak Dijuji dengan apa? Dia betul-betul berpusat pada orang lain Atau berpusat pada diri sendiri Kalau kita belajar nih Soal hubungan relationship Antara sesama manusia Ada anak muda Yang seringkali berkata Pastor Benat atau Ko Bernat Saya sepertinya menemukan cinta sejati Buktinya apa? Iya Ko Bernat atau Pastor Benat Ketika ketemu orang itu Jantung berdetak lebih kencang Jalan seperti melayang Makan tak enak Tidur tak nyenyak Itu sih Baru jatuh cinta Itu sih baru kasmaran Itu sih baru kinfetuation Jatuh cinta tidak sama dengan cinta sejati Namanya orang Baru kagum dengan seseorang Dia bisa lakukan banyak hal untuk orang itu Traktir orang itu Kasih kejutan beli kado Coba ketika sudah dijalani betul Jadi pacar tunangan atau pasangan hidupnya Suami atau istrinya Masihkah dia melakukan hal-hal itu Dengan cinta yang megebu-gebu Demikian juga dengan Tuhan Setiap kita Saya berharap dan saya berdoa Kita pernah mengalami cinta mula-mula Kepada Tuhan Cinta yang megebu-gebu Saya mengalami itu ketika saya 3 SMA Di persekutuan doa Saya bertobat Saya sungguh-sungguh Saya menangis Saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat Menggebu-gebu Tanpa disadari sudah mungkin sekitar 21-22 tahun Perjalanan iman saya Dan saya tetap Menjaga hati yang demikian megebu-gebu Untuk Tuhan Untuk rencana dan kehendaknya Untuk kebangunan rohani Jangan hanya sekedar cuma jatuh cinta Atau cinta mula-mula Bahkan banyak orang berkata Pastor Benat saya kehilangan cinta mula-mula Dulu semangat memberitakan Injil Dulu semangat berdoa Dulu semangat baca Alkitab Dulu semangat melayani Sekarang gak lagi Berarti cinta mula-mulamu Itu hanya kandas begitu saja Cinta mula-mula Atau jatuh cinta itu Harus diuji dengan waktu Harus diuji dengan pengenalan Semakin kita bertambah pengenalan akan Tuhan Diuji apakah kita berfokus pada diri sendiri Atau berfokus pada Tuhan Apakah kita mengutamakan dia Hanya satu-satunya dia Atau ada yang lain Yang kita berhalakan menjadi ilah atau alah Di hadapan kita Kalau kita mampu melewati perjalanan Diuji dengan waktu Diuji dengan pengenalan Diuji dengan fokus diri sendiri Atau fokus kepada Tuhan Diuji dengan mengutamakan Tuhan atau tidak Kalau teruji dengan begitu Barulah kita menjadi cinta sejati Kepada Tuhan Dan orang ini Tampaknya Baru Cinta mula-mula Baru Jatuh cinta saja kepada Tuhan Tidak ada yang salah dengan jatuh cinta Kepada Tuhan Yesus Memang harus diawali dengan begitu Tetapi ketika melewati perjalanan iman Ditimpa masalah Ditimpa tekanan aniaya Mundur enggak Ditimpa pandemi Mundur enggak dari iman kita kepada Tuhan Disitulah cinta kita diuji Apakah cinta kita cuma omong doang Omdo Atau cinta kita betul-betul yang kita omongkan Dari hati yang Dari hati kita utarakan lewat Omongan lewat Ucapan mulut bibir kita Apakah kita sungguh-sungguh Harga mahal Atau mahal Begitu mahal harga Sebuah pemuridan Atau menjadi murid Kristus Orang ini ternyata Baru Cinta mula-mula Sehingga dia berkata Aku ikut engkau Kemana saja engkau pergi Tanpa disadari Motivasi hatinya Tak begitu Atau mungkin jauh Daripada itu Memang kita perlu Melewati perjalanan Hidup kita Kadang ditimpa masalah ini dan itu Tapi tetaplah Jaga hati kita Jaga cinta kita kepada Tuhan Sama seperti empat macam Jenis tanah hati Yang Yesus ceritakan dalam perumpamaan Ada tanah berbatu-batu Orang gak ngerti firmannya Ada yang jatuh Jatuh di pinggir jalan maksudnya Orang gak ngerti bahkan firmannya Ada yang jatuh Di tanah yang berbatu-batu Sehingga tidak berakar Ada yang jatuh di tengah semak duri Gembira sih denger firman Pertama kali Ngomong Yes Amin Haleluya Tapi ketika kekhawatiran dunia Ketika kekayaan Katanya godaan Kekayaan menghimpit Akhirnya benih firman itu Tak kuat bertumbuh dalam hati orang itu Tapi apakah hati kita menjadi hati Tanah hati yang subur Sehingga firman Tuhan dapat bertumbuh Berbuah berkali lipat Kali ganda 30-60 Bahkan 100 kali ganda Itu yang Tuhan inginkan Itu yang Tuhan harapkan Ketika kita menjaga Tanah hati kita Dengan baik Yesus mengetahui motivasi orang itu Dan Yesus langsung menjawab Dengan presisi Dengan tajam Dengan akurat Dia berkata Sekaligus mengajar orang banyak Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang Dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia Tidak mempunyai tempat Untuk meletakkan Kepalanya Sekali lagi jawab Yesus kepadanya Serigala mempunyai liang Burung punya sarang Tapi anak manusia Dia bercerita Yesus Anak manusia dia sendiri Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya Apakah maksudnya Yesus berkata Aku gak pernah tidur Ingat dia juga manusia Dia berinkarnasi dalam Daging menjadi manusia Tetap dia butuh tidur Beberapa kali Ditulis Yesus pun tertidur di perahu Misalkan Ketika badai di Danau Galilea Danau Ginesaret itu Yesus lagi tidur Bukan berarti Yesus gak pernah tidur Bukan berarti Hidup kita Gak boleh kita nikmati Waktu kita dengan keluarga Dengan pasangan Dengan anak-anak Waktu berlibur Waktu santai Kita tegang terus Kita kerja Melulu kita melayani Melulu bukan itu artinya Tapi maksud Meletakkan kepalanya adalah Apakah Kita itu Sedang berjalan Menyelesaikan kehendak Seseorang atau tidak Meletakkan kepala Berbicara mengenai Sebuah zona Sona nyaman Sona enak Sona yang membuat kita terbuai Yang membuat kita terlap Bukan berarti kita gak bisa Enjoy dalam hidup Kekristenan kita Oh dengan keluarga kita Dengan sahabat Dengan rekan Menikmati berkat Tuhan Menjadi sebuah bagian blessing Dan Tuhan mau kita menikmati juga Tapi meletakkan kepala Berbicara mengenai Apakah kita terjebak Di dalam zona nyaman Lalu mengikuti Kehendak kita sendiri Ya akunya maunya gini Aku maunya yang nyaman Ternyata pengikut dan murid Memang sangat kontras Berbeda jauh Pengikut atau follower Nyaris tanpa harga Yang harus dibayar Tapi murid Harganya mahal Tapi saya berdoa Kita melihat Pemuridan Menjadi sebuah Gaya hidup Kekristenan Bukan sebuah program gereja Bukan sebuah Fisi strateginya Gereja Maorsyaron Pemuridan Lebih dalam daripada itu Lebih esensi daripada itu Berbicara mengenai Fondasi yang fundamental Atau esensi Daripada mengikut Kristus Yaitu Kekristenan Berbicara mengenai Pemuridan Langsung tajam Akurat Yesus Berbicara kepada orang itu Serigala punya lubang Burung punya sarang Serigala punya liang Tapi manusia Tidak punya tempat Untuk meletakkan kepalanya Dia sedang berjalan Dalam kehendak Dan rencana Tuhan Siap gak Keluar dari zona nyaman Siap gak Selalu berjalan Dalam kehendak Dan rencana Tuhan Oleh karena itu Di dalam Ayat yang lain Yesus berkata Barang siapa mau ikut aku Dia harus pikul saling Sangkal dirinya Sangkal dagingnya Dan ikut aku setiap hari Siap gak kita lakukan itu Kadang dicibir orang Kadang disalah mengerti orang Ketika kita lakukan kehendak Tuhan Ketika kita taat Mengerjakan firman Tuhan Ketika bisnis kita benar Ketika kita jujur Ketika kita gak mau Siasiakan perkawinan kita Gak selingkuh Gak mengkhianati pasangan kita Gak berbisnis dengan curang Ketika kita di dalam Pandemi begini Tetap mengasihi orang Memberi Menjangkau orang Siap gak kita Tidak ada tempat Untuk meletakkan kepalanya Yesus ngomong akurat Sekali Presisi sekali Dalam hati kita Termasuk hati saya Kalau kita ikut dia Kalau kita mau jadi Murid krisis yang sejati Bahkan Tidak punya tempat Untuk meletakkan Kepalanya Kalau kita perhatikan Dalam ayat-ayat sebelumnya Kita akan semakin memahami Apa yang sebetulnya Yesus Sedang Lakukan Atau kerjakan Sehingga dia berkata Anak manusia Gak punya tempat Untuk meletakkan kepalanya Mari kita perhatikan Ayat sebelumnya Yaitu ayat 51 Sampai ayat 56 Dari Lukas 9 Perikop yang sama Mari kita perhatikan Lukas 9 Ayat 51 Ketika hampir Genap waktunya Yesus diangkat ke sorga Ia mengarah Pandangannya Untuk pergi Ke Yerusalem Dan ia mengirim Beberapa utusan Mendahuli dia Mereka itu pergi Lalu masuk Ke suatu desa Orang Samaria Untuk mempersiapkan Segala sesuatu Baginya Tetapi Orang-orang Samaria Itu tidak mau Menerima dia Karena perjalanannya Menuju Yerusalem Ketika dua muridnya Yaitu Yakobus dan Yohanes Melihat hal itu Mereka berkata Tuhan Apakah engkau Mau Supaya kami Menyuruh api Turun dari langit Untuk Membinasakan Mereka Akan tetapi Ia berpaling Dan menegur mereka Lalu mereka Pergi Ke desa Yang lain Dikatakan Ternyata Yesus itu Sedang dalam Perjalanan Ke Yerusalem Dan ketika Sedang dalam Perjalanan Ke situ Dia mampir Di Samaria Nah Samaria Itu adalah Berisi Orang-orang Hasil perkawinan Campur Antara orang Israel Dengan orang Non-Israel Sehingga Orang Israel Yang tidak Kawin Campur Merasa Orang Samaria Ini Perkawinannya Hibrit Bercampur Blasteran Begitu Sehingga Di antara Dua kubu Ini saling Bertentangan Jadi orang Samaria Gak mau Terima orang Israel Orang Israel Gak mau Terima orang Samaria Dan Yesus Sedang dalam Perjalanan Ke Yerusalem Jelas Yerusalem Adalah tempat Dimana Orang-orang Israel Ada disana Jadi Yesus Gak diterima Bayangin Yesus itu Dalam perjalanan Ke Yerusalem Bukan dalam Perjalanan Jalan-jalan Untuk liburan Rekreasi Dia sedang Melakukan Kehendak Bapaknya Dan di Yerusalem lah Nanti Yesus Akan ditangkap Dianiaya Disitulah Dia akan Disalip Disitulah Dia akan Mati Bayangkan Yesus tahu Kalau dia ke Yerusalem Dia akan Menyerahkan dirinya Dia akan Mati Dia akan Disalipkan Dia akan Menanggung dosa Semua umat Manusia Dan dalam Perjalanannya Dia pun Mengalami Hal yang Tidak enak Ditolak Oleh orang-orang Samaria Dan dua Murid Jakobus Yohanes Anak-anak Guru itu Berkata Biarkan kami Datangkan Api dari Langit Dia mungkin Teringat Kisah Elisa Yang menurunkan Api dari Langit Membakar Dua kelompok Utusan Raja 50 orang Terbakar Angus Kelompok Yang kedua 50 orang Terbakar Angus Yang ketiga Pinter Dia dengan Rendah hati Minta Supaya Elisa Ikut Dengan Dia Mungkin Jakobus Dan Yohanes Terinspirasi Dengan Kisah Elisa Menurunkan Api Dari Langit Atau Elia Ketika Berperang Dengan 400 Nabi Baal Menurunkan Api Dari Langit Juga Jakobus Dan Yohanes Tidak Terima Kenapa Yesusnya Ditolak Gak Terima Yesusnya Betul-betul Gak Diterima Oleh Orang-orang Samaria Kadang-kadang Kita juga Begitu Sebagai Murid Kristus Ketika Injil Kita Beritakan Injil Orang Gak Mau Terima Kita Dalam Hati Berkata Apa Mungkin Gak Berani Menunjuk Di depannya Berkati Rasain Nanti Kalau Ketemu Masalah Ketemu Sakit Bangkrut Dulu Hancur Keluarganya Kita Mengutuki Semangat Memberitakan Injil Semangat Semangat Hal yang Benar Tapi Ketika Orang Gak Mau Terima Kita Ngutukin Orang Sama Aja Oleh Karena Itu Yaakob Bustan Yohanes Berkata Demikian Tuhan Gak Menggagasnya Tuhan Yesus Kita Pergi Tempat Lain Aja Yesus Kita Begitu Luar Biasa Begitu Bijaksana Tapi Kembali Yesus Di Dalam Perjalanannya Untuk Menyerahkan Dirinya Untuk Disalip Mati Menebus Dosa Manusia Jadi Perjalanannya Ke Yerusalem Perjalanan Yang gak Enak Perjalanan Mengikuti Kehendak Bapaknya Di Tengah Jalan Saja Dia Ditolak Orang Heran Ya Padahal Yesus Tau Kan Ke Yerusalem Tempat Dia Akan Mati Disana Kenapa Enggak Menghindar Ya Mungkin Kita Berkata Ya Jelas Pasar Benet Yesus Kan Allah Sendiri Yang Berinkarnasi Saya Jadi Teringat Ada Seseorang Yang Sama Yang Namanya Paulus Dia Tau Dia Kalau Ke Yerusalem Dia Akan Ditangkap Di penjara Dan Mati Disana Tapi Dia Tetap Lakukan Itu Perhatikan Kisah Para Rasul 20 Ayat 22 Sampai 24 Kita Lihat Ternyata Orang-orang Yang Jadi Murid Kristus Punya Nilai Yang Sama Punya Prinsip Yang Sama Tak Punya Tempat Untuk Meletakkan Kepalanya Kisah Para Rasul 20 Ayat 22 Tetapi Sekarang Ini Paulus Yang Berkata Sebagai Tawanan Roh R-nya Besar Berarti Roh Kudus Aku Pergi Ke Yerusalem Dan Aku Tidak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Atas Diriku Disitu Selain Daripada Yang Diatakan Roh Kudus Dari Kota Kota Kepadaku Bahwa Penjara Dan Sengsara Menunggu Aku Tetapi Aku Tidak Menghiraukan Nyawaku Sedikitpun Asal Saja Aku Dapat Mencapai Garis Akhir Dan Menyelesaikan Pelayanan Yang Ditugaskan Oleh Tuhan Yesus Kepadaku Untuk Memberi Kesaksian Tentang Injil Kasih Karunia Allah Paulus Paulus Dalam Perjalanan Pelayanan Yang Merintis Banyak Gereja Ke Wilayah Eropa Dataran Eropa Akhirnya Dia dituntun Roh Kudus Untuk Kembali Lagi Ke Yerusalem Ingat Roh Kudus Yang Menuntun Dia Bahkan Ketika Dia Tinggal Di rumah Seseorang Nabi Nabi Agabus Ada Dua Orang Anaknya Mengikat Tangan Paulus Selalu Berkata Bernubuat Bahwa Paulus Akan Menderita Aniaya Ketika Dia ke Yerusalem Ketika Jemaat Mendengar Itu Mereka Tahan Paulus Jangan Kesana Jangan Ke Yerusalem Paulus Berkata Mengapa Engkau Jadi Menggetarkan Hatiku Bahkan Bukan Hanya Aku Aku Rela Menderita Aku Rela Menyerahkan Nyawaku Wow Perkataan Itu Menggetarkan Hati Saya Perkataan Seorang Murid Guru Seorang Murid Tak Lebih Daripada Gurunya Bukan Gurunya Itu Yesus Guru Sejati Kita Guru Sejati Paulus Itu Yesus Dia Berjalan Ke Yerusalem Karena Kehendak Bapak Untuk Menyerahkan Nyawa Paulus Yang Adalah Murid Yesus Berjalan Ke Yerusalem Dia Tahu Apa Yang Terjadi Hanya Ini Saat Dua Penjara Dan Sengsara Itu Yang Diyatakan Roh Kudus Tapi Dia Berkata Aku Tidak Menghiraukan Nyawaku Sedikitpun Asalkan Aku Dapat Menyelesaikan Pelayanan Yang Ditugaskan Oleh Tuhan Yesus Kepadaku Untuk Memberi Kesaksian Tentang Injil Kasih Karunia Allah Kalau Kita Dalam Perjalanan Kita Mungkin Atur Waktu Kita Melihat Agenda Satu Tahun Lalu Pas Liburan Anak-anak Kita Sekitar Mungkin Bulan Juni Juli Kita Atur Berlibur Mungkin Ke kota Tertentu Kota Wisata Tertentu Atau Ke pulau Tertentu Atau Yang jauh Ke negara Tertentu Kita Setting Program Liburan Sudah Beli Tiket Murah Mungkin Jauh-jauh Tahun Sebelumnya Kita Akan Sangat Senang Bukan Sudah Nabung Atur Waktu Atur Tiket Atur Akomodasi Penginapan Rute Selama Di tempat Itu Kita Sudah Cari Tau Mau Kunjungi Ke tempat Apa Saja Oh Kita Akan Semangat Melakukannya Karena Sesuatu Yang fun Yang Menyenangkan Tapi Kalau Kita Atur Sebuah Perjalanan Dan Kita Tahu Kedalam Kota Atau Tempat Tersebut Yang Kita Atur Kita Bakal Menderita Kita Bakal Disiksa Kita Bakal Dipenjara Kita Bahkan Dianiaya Atau Mungkin Bahkan Mati Di Sana Kira-kira Kita Mau Gak Ketempat Itu Kira-kira Apa Yang Kita Lakukan Bahkan Mungkin Kita Menghindar Kita Coba Cari Seribu Satu Macam Alasan Kita Coba Cari Seribu Satu Macam Cara Untuk Menghindari Tempat Itu Tapi Bagaimana Paulus Mengikuti Teladan Yesus Dia Pergi Ke Yerusalem Meskipun Dia Tahu Di Yerusalem Dia Akan Ditangkap Di Adili Paulus Akhirnya Dia Di penjara Di penjara Itu Kira-kira Dua Tahunan Dan Akhirnya Paulus Mati Di Penggal Menurut sejarah Gereja Di Kekaisaran Roma Kaisar Nero Memenggal Kepalanya Yesus Memati Memberikan Nyawanya Menyerahkan Nyawanya Di salib Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Itulah Harga Mahal Dari Pemuridan Berbicara Mengenai Apa Bukan Berarti Semua Kita Akan Mati Martir Dibunuh Demikian Karena Iman Kita Jangan Terlalu GR Bapak Ibu Saudara Orang Yang Mati Martir Martir Syahid Martir Kudus Adalah Orang Yang Dipilih Tuhan Demikian Dipanggil Tuhan Kita Belum Tentu Layak Untuk Demikian Seringkali Tantangan Pemuridan Apa Rasa Nyaman Kita Rasa Malas Ogah Terlalu Nyaman Dengan Kondisi Waktu Waktu Ini Terlalu Nyaman Dengan Kondisi Sekitar Kita Yang Semua Serba Enak Panas Ada AC Pengen Minum Air Dingin Ada Kulkas Tinggal Mau hubungin Orang Tinggal Lewat Internet Lewat Video Call Lewat Teknologi Apa Namanya Kirim Teks Dan lain Sebagainya Terlalu Nyaman Terlalu Enak Tantangannya Itu Dalam Hidup Kita Tapi Berbicara Kalau Mau Ngomong Soal Pemuridan Kita Harus Fair Kita Harus Ngomong Dari Hati Yang Terbuka Siap Nggak Untuk Tidak Ada Tempat Untuk Meletakkan Kepalanya Makanya Kalau hari Ini Kita Berjumpa Dengan Tantangan Yang Baru Apa Kadang Mungkin Orang Nggak Nyapa Kita Orang Ngomong Yang mungkin Sedikit Agak Keras Sama Kita Kita Ditegur Kita Mungkin Apa Namanya Pekerjaan Kita Nggak Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Lalu Kita Manja Di Tengah Pandemi Kita Putus Asa Baru Flu Sedikit Baru Sakit Sedikit Kita Sudah Nyalakan Tuhan Bersungut Sungut Apa Kita Nggak Terlalu Manja Bapak Ibu Saudara Seringkali Justru Karena Apa Yang Kita Punya Fasilitas Dalam Hidup Kita Terlalu Memanjakan Daging Kita Terlalu Kita Tinggal Dalam Sona Yang Begitu Nyaman Sehingga Kita Lupa Kalau Mau Ikut Tuhan Sampai Sampai Yesus Berkata Tak Ada Tempat Untuk Meletakkan Kepalanya Orang Ini Dengan Begitu Antusiasnya Ngomong Tuhan Aku Akan Ikut Engkau Kemana Saja Engkau Pergi Tapi Yesus Mengerti Kondisi Hatinya Dia Berkata Anak Manusia Tak Punya Tempat Untuk Meletakkan Kepalanya Siapkah Kita Bapak Ibu Saudara Tak Punya Tempat Untuk Meletakkan Kepalanya Bukan Berarti Kita Gak Boleh Istirahat Tidur Anda Harus Istirahat Yang Cukup Minimal Para Ahli Berkata 6-8 Jam Kau Harus Tidur Supaya Fisikmu Juga Kuat Untuk Menyelesaikan Kehendak Dan Rencana Tuhan Tuhan Memberkati Pekerjaan Keluargamu Supaya Kau Bisa Menikmati Hubungan Kasih Diantara Orang-orang Kau Cintai Tetapi Ada Juga Bagian Dalam Hidup Kita Perlu Harga Yang Dibayar Jangan Terlalu Manca Kalau Pemimpin Kita Menegur Kalau Pemimpin Kita Ngingatkan Lalu Kita Berkata Pemimpin Terlalu Keras Gereja Terlalu Keras Firman Tuhan Terlalu Keras Kita Terlalu Manca Dimanakah Mental Kuat Seorang Prajurit Seorang Murid Krisus Yang Sejati Kalau Hanya Ditimpa Angin Sepoy Angin Yang Pelan Saja Kita Sudah Goyah Dan Goncang Belum Digoncang Atau Belum Ditiup Angin Badai Yang Keras Ingat Ikut Yesus Menjadi Murid Yesus Tidak Ada Tempat Untuk Meletakkan Kepala Artinya Keluar Dari Sona Nyaman Artinya Berjalan Dalam Kehendak Bapak Kita Tuhan Kita Siapa Penguasa Dalam Hidup Kita Diri Kita Sendirikah Atau Tuhan Kita Yang Menjadi Penguasa Siapa Yang Menjadi Raja Yang Memerintah Diri Kita Atau Tuhan Kita Taunya Dari mana Pasar Benat Taunya Apakah Semua Kehendak Pikiran Perkataan Perasaan Kita Tujuan Hidup Kita Fokusnya Untuk Diri Kita Atau Fokus Yang Menyelesaikan Kehendak Dan Rencana Tuhan Disitu Kita Tahu Siapa Yang Pegang Kemudi Hidup Kita Biarkan Kemudi Hidup Kita Kembali Dipegang Oleh Bapak Kita Yang Berkuasa Bapak Kita Tuhan Yesus Kita Dipimpin Oleh Roh Kudus Kontrol Kehidupan Kita Sepenuhnya Perhatikan Ayat Yang Ke 59 Lalu Yesus Atau Ia Berkata Kepada Seorang Lain Ikutlah Aku Tapi Orang Itu Berkata Izinkan Aku Pergi Dahulu Menguburkan Bapak Ku Tadi Yang Satu Orang Pengen Berkata Aku Mau Ikut Engkau Kemana Saja Engkau Pergi Yesus Berkata Anak Manusia Tidak Tempat Meletakkan Kepalanya Orang Yang Kedua Ini Istimewa Bukan Dia Yang Menyodorkan Diri Yesus Yang Memanggil Apa Implikasi Dalam Hidup Kita Mau Tuhan Yang Menawarkan Kita Menjadi Murid Entah Kita Mengalami Sesuatu Yang Supranatural Atau Diingatkan Atau Kita Sendiri Mungkin Ada Dorongan Dari Dalam Jangan Kecilkan Atau Bunuh Kerinduan Itu Mau Kita Punya Kerinduan Sendiri Atau Orang Lain Lewat Orang Lain Tuhan Mendorong Kita Jadi Murid Pokoknya Mau Itu Seperti Orang Pertama Dan Orang Kedua Mau Dia Sendiri Yang Menyodorkan Diri Mau Orang Kedua Dipanggil Tuhan Respon Dengan Tepat Dengan Tapi Kembali Dia Berkata Tapi Orang Itu Berkata Izinkanlah Aku Pergi Dahulu Menguburkan Bapakku Apakah Orang Ini Betul-betul Bapaknya Atau Ayahnya Sedang Meninggal Atau Lagi Meninggal Atau Sudah Meninggal Kitab Injil Tidak Mencatat Apakah Orang Ini Ayahnya Lagi Sakit Keras Juga Tidak Dicatat Ternyata Orang Ini Hanya Cari Alasan Sebetulnya Kok Bisa Tahu Ya Lihat Ayat 60 Ayat Berikutnya Tetapi Yesus Berkata Kepadanya Biarlah Orang Mati Menguburkan Orang Mati Tetapi Engkau Pergilah Dan Beritakanlah Kerajaan Allah Dimana Mana Yesus Jawabnya Kasar Sekali Masa Orang Tuanya Meninggal Gak Boleh Apa Ibadah Penghiburan Begitu Kalau Hari Ini Istilah Kita Lalu Terakhir Akhirnya Dikuburkan Atau Dikremasi Masa Enggak Boleh Waktu Terakhir Dengan Keluarga Bukan Itu Kondisinya Sama Seperti Orang Pertama Yesus Mengerti Hatinya Dia Orang Yang Kedua Pun Yesus Mengerti Dengan Sangat Presisi Dengan Sangat Akurat Dia Sebetulnya Lagi Cari Alasan Dan Alasan Yang Dikemukakan Alasan Yang Paling Mudah Orang Untuk Lari Dari Panggilan Tuhan Keluarga Waktu Untuk Keluarga Apa Untuk Keluarga Seolah-olah Keluarga Yang Jadi Taming Banyak Orang Berkata Enggak bisa Melayani Enggak bisa Memberitakan Injil Enggak Berdoa Berdoa Karena Keluarga Kayaknya Alasannya Tepat Karena Keluarga Apa Berarti Pandangannya Gini Oh Dia Terlalu Sibuk Lalu Enggak Punya Waktu Berkualitas Dengan Keluarga Dimana Ayah Ibu Anak Anak Kumpul Ngobrol Bercanda Doa Ngajarin Pelajaran Atau Apa Ternyata Bukan Itu Maksudnya Tetap Aja Kalau Di rumah Apalagi Zaman Sekarang Papahnya Pegang Handphone Sendiri Main Game Online Mungkin Istrinya Nonton Drama Korea Anaknya Lihat Youtube Anak Yang Satunya Lagi Main Game Online Juga Family Time Waktu Keluarga Menjadi Hari-hari Ini Menjadi Sesuatu Yang Di Abuse Yang Salah Digunakan Bukan Waktu Keluarga Lebih Tepatnya Pengen Nyaman Di Rumah Itu Lebih Tepatnya Di Keluarga Ternyata Semua Sibuk Sendiri Sendiri Kita Pikir Waktu Dengan Keluarga Oh Iya Orang Itu Betul Betul Sibuk Sehingga Di Keluarga Dia Sangat Sekali Bercanda Gurau Ngomong Yang Dalam Deep Dengan Anak Anak Dengan Istrinya Sepakat Mesbah Keluarga Wow Itu kan Bagus Sekali Ternyata Di rumah Sendiri Sendiri Juga Nah Sama Persis Alasannya Menguburkan Bapakku Yesus Kita Selalu Konsisten Dengan Pengajarannya Di Ayat-ayat Lain Yesus Berkata Hormatilah Ayamu Dan Ibumu Engkau Gak Gak Boleh Kurang Ajar Alkitab Berkata Demikian Bukan Yesus Bahkan Menegur Orang-orang Farisi Yang Ngasih Persembahan Tetapi Dia Mengabaikan Orang Tua Dan Keluarganya Dia Berkata Maaf Ya Ayah Ibu Nak Semua Uang Yang Aku Mau Pakai Untuk Mengurusi Keluarga Yang satu juga harus dilakukan, jangan mengabaikan keluarga. Yesus kita itu konsisten. Yesus kita menginginkan kita menghandle, mentekir keluarga kita. Orang Kristen gak boleh keluarganya berantakan. Gak boleh anak-anaknya bertumbuh dewasa tanpa pengawasan, tanpa didikan, tanpa ajaran dari orang tua. Bahkan kalau kita pelajari nasihat Paulus kepada Timotius, cara memilih penatua. Dia kenapa? Keluarganya harus baik-baik. Dia harus suami yang ditakuti oleh istri dan anak-anaknya. Ditakuti bukan ketakutan, tapi direspek, dihargai. Jadi Yesus kita tidak mengajar soal keluarga kita rusak, enggak. Yesus ngomong soal motivasi. Istilah biarlah orang mati menguburkan orang mati. Itu orang Yahudi di zaman itu mengerti artinya. Maksudnya apa? Orang Yahudi itu sangat taat melakukan hukum Taurat. Salah satunya mengenai air pentahiran. Dalam kitab bilangan 19 ayat 11. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati, dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan. Dan orang itu harus dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak diseramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Jadi perkataan biarlah orang mati menghuburkan orang mati, orang Yahudi itu tahu maksudnya. Maksudnya begini loh, orang Yahudi itu orang taat sama taurat. Jadi kalau keluarganya meninggal, mereka kena nyentuh mayat, mereka najis 7 hari langsung. Dan harus mereka disucikan, dibersihkan dengan air yang namanya air pentahiran. Jadi mereka itu bahwa, kan gak boleh lama-lama bersentuhan dengan mayat, langsung dikuburkan dengan adat istiadat mereka. Jadi alasan orang itu, biarkan aku menguburkan bapakku sangat-sangat tidak relevan. Sangat tidak cocok dengan adat kebiasaan waktu itu. Dia mau berlama-lama, maksudnya enggak, dia itu sedang cari alasan. Orang Israel justru gak berlama-lama dalam berduka kita. Karena begitu nyentuh mayat, 7 hari. Kalau dia gak ditahirkan, dia dianggap najis dan tidak layak masuk dalam kumpulan jemaah orang Israel. Jadi orang ini cuma cari alasan. Dan Yesus tahu, apa motivasi orang itu. Oleh sebab itu Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kita perlu bertanggung jawab dengan keluarga kita. Gak boleh suami atau istri atau anak-anak kita ditelantarkan. Hanya karena alasan kita murid Kristus. Hanya karena alasan kita melayani. Hanya karena alasan kita ada tugas dan tanggung jawab. Gak boleh. Itu sama dengan kita mengabaikan firman Tuhan yang lain. Tapi di waktu yang sebaliknya, atau di sisi yang sebelahnya, jangan jadikan alasan keluarga. Keluarga menjadi tameng untuk kita sebetulnya sembunyi daripada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita berpikir alasan keluarga alasan yang tepat. Seringkali alasan keluarga menjadi alasan yang di-abuse. Yang sudah tidak lagi murni. Hanya karena kita mau sembunyi saja. Hanya karena kita gak mau repot saja. Sebetulnya kalau kita mau bagi waktu dengan baik. Sebetulnya kalau kita punya hati kepada panggilan Tuhan. Keluarga pun dapat kita take care. Tapi jadi murid pun dalam perjalanan iman pun tetap bisa kita bangun dengan baik. Yang satu dilakukan, jangan abaikan yang lain. Semua perintah Tuhan harus dilakukan. Apakah kita seringkali cari alasan, Bapak-Ibu Saudara? Yang dijadikan tameng seolah-olah orang gak bisa lagi nasehatin. Karena keluarga. Family time. Seringkali menjadi alasan yang hanya karena kita mau sembunyi saja. Dari panggilan Tuhan. Bagi kita menjadi seorang murid. Tapi Yesus berkata, buat kamu, buat engkau. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Miliki prioritas yang benar. Ada orang berkata, urutan prioritas berarti yang pertama Tuhan. Kedua keluarga, ketiga pekerjaan, empat pelayanan katanya. Itu kuno, Bapak-Ibu Saudara. Itu prioritas yang mungkin kurang alkitab biah. Yang alkitab biah yang mana? Yang Yesus ajar sendiri dalam Matius 6. Yesus berkata, kamu harus mengabdi kepada Tuhan. Berarti Tuhan yang pertama. Bukankah hidup yang kedua. Hidup hubungan, relationship. Dengan siapapun itu. Dengan keluarga, dengan anak, dengan jiwa terhilang. Dengan rekan pelayanan. Sesama manusia menempati yang kedua. Pertama Tuhan, yang kedua sesama. Yang ketiga, bukankah tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Tubuh, kesehatan tubuh kita. Tubuh kita adalah baik Allah. Pertama Tuhan, kedua hubungan. Ketiga, tubuh. Yang keempat, baru uang. Yang kelima, bukankah katanya tubuh lebih penting. Hidup lebih penting daripada makanan. Makanan berbicara mengenai sesuatu yang menyenangkan. Berbicara mengenai hobi. Yang keenam, baru pakaian. Pakaian berbicara mengenai keinginan kita. Atau fasilitas. Itu susunan prioritas yang benar. Pertama Tuhan. Kedua, hubungan. Dengan sesama. Ketiga, tubuh kita. Keempat, keuangan. Kelima, adalah hal-hal yang kita sukai. Hobi. Yang keenam, baru fasilitas. Atau alat-alat barang-barang yang kita inginkan. Tempatkan prioritas kita dengan benar. Supaya kita tidak tersesat. Di dalam perjalanan iman kita. Ayat 61. Dan seorang lain lagi berkata. Aku akan mengikut engkau. Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga ku. Tapi Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apakah maksudnya Yesus gak boleh orang ini pamitan? Tapi kembali Yesus tahu motivasi orang itu. Dia sebetulnya ingin bersembunyi di balik keputusan orang lain. Kok bisa? Di zaman itu ketika orang-orang mau ikut Yesus mereka tahu ada harga yang harus dibayar. Kadang-kadang keluarga gak terima. Kadang-kadang orang lain, kelompok besar orang tidak mau menerimanya. Kalau kita perhatikan kembali Bapak Ibu Saudara ketika Yesus melayani 2000 tahun lalu di atas muka bumi. Bagaimana orang Farisi, orang Yahudi, orang Saduki, kelompok orang besar di sana melawan, tidak menerima pengajaran Yesus. Bahkan orang-orang yang mengeluh-eluhkan Yesus. Karena Yesus melakukan mujizat tanda-tanda hebat, tanda-tanda heran. Mulut yang sama berkata Hosana bagi anak domba Allah. Mulut yang sama berteriak salibkan dia, salibkan dia. Di zaman Yesus. Bahkan sampai hari ini pun. Mengikut Yesus. Menjadi murid Yesus. Memerlukan harga yang harus dibayar. Dan orang ini dengan cerdik sekali bersembunyi di balik keputusan orang lain. Dia gak mau ambil keputusannya. Dia berkata, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga. Maksudnya, kalau keluarganya ngelarang, ya dia gak jadi. Maksudnya, kalau keluarganya gak setuju, ya dia gak jadi ikut Yesus. Maksudnya, keluarganya biarkan ngambil keputusan. Padahal dia sudah jadi orang dewasa. Dalam persoalan, dalam masalah ikut Tuhan, itu adalah jalan iman sendiri-sendiri. Gak bisa dititipkan, gak bisa diwakili oleh orang lain. Gak bisa orang lain yang ngambil keputusan. Gak bisa orang tua kita, anak kita. Pada akhirnya, bahkan suami istri sekalipun. Pada akhirnya mengikut Yesus. Pada akhirnya menjadi murid Kristus. Tidak bisa gerombolan orang banyak. Pada akhirnya menjadi murid Kristus. harus masing-masing, satu demi satu orang, mereka berjalan di dalam keputusan. Apakah mereka mau betul-betul, sungguh-sungguh, mengambil keputusan jadi murid Kristus atau tidak. Jangan sembunyi di balik keputusan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kitalah yang memutuskannya. Kitalah yang menentukannya. Bukan berarti kita sembarangan mengambil keputusan. Kita mengambil keputusan dengan pengertian yang benar. Dengan sikap hati yang benar. Dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar ikut-ikutan. Atau bersembunyi di balik orang lain. Tapi dengan segenap hati. Kita tahu ketika kita ambil keputusan menjadi murid Kristus. Itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Sehingga Yesus berkata ayat 62. Tapi Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membajak. Tetapi menoleh ke belakang. Tidak layak untuk kerajaan Allah. Dalam soal perjalanan iman. Bahkan dalam banyak hal dalam hidup kita. Jangan orang lain yang ambil keputusan bagi kita. Kenapa kita ingin orang lain ambil keputusan? Karena kita gak mau tanggung jawab. Tapi dalam kehidupan kita semakin kita dewasa. Ambil keputusan. Dari diri kita. Dan bertanggung jawablah. Lakukanlah keputusan yang kita ambil. Apa aplikasi atau penerapan yang kita bisa lakukan? Di sepanjang pembicaraan Yesus dengan orang banyak. Terutama dengan tiga orang tadi. Yang pertama jangan tinggal dalam zona nyaman. Mengikut Yesus menjadi murid Kristus. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepala. Yesus dalam perjalanan menyelesaikan kehendak Bapaknya. Yang kedua. Jangan bersembunyi. Dibalik alasan apapun. Termasuk ketika kita beralasan karena keluarga. Seringkali keluarga dijadikan tameng alasan. Tapi seperti Yesus tahu motivasi orang itu. Yesus berkata bagi engkau pergi. Dan beritakanlah kerajaan Allah kemana-mana. Yang ketiga. Jangan keputusan diambil oleh orang lain. Ambillah keputusan dengan sadar. Dengan tahu resikonya karena mau bertanggung jawab. Ambil keputusan daya diri kita. Dan ketika kita ambil keputusan itu. Kita mengerti bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Yaitu apa? Yaitu menjadi murid Kristus. Doa saya Bapak Ibu Saudara. Kita bukan hanya menjadi sekedar follower atau pengikut. Tapi menjadi murid Kristus yang sejati. Meskipun mahal harga yang perlu dibayar. Tapi kalau itu kita bayar untuk Tuhan Yesus. Tak ada harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Karena Dia sudah membayar harganya. Terlebih dahulu. Dengan cara memberikan nyawanya bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita pejamkan mata kita sejenak kerenungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kembali hari ini firman-Mu menyatakan kehendak Tuhan. Ada harga mahal dari pemuridan. Ada harga mahal untuk menjadi seorang murid. Bukan untuk menerima keselamatan. Karena terima keselamatan gratis cuma-cuma. Karena Yesus sudah mati bagi kami. Tapi setelah Yesus mati bagi kami. Ada harga mahal yang harus kami bayar. Menjadi seorang murid. Dan kami mau membayarnya. Bukan keputusan orang lain. Tapi keputusan diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Menterahikan firman-Mu dalam hidup kami. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jadikan doa kita. Haleluya. Hanya kau Tuhan dihidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus. Yesus kau lah segalanya. Katakan karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup. Engkau yang berkuasa sanggup. Untuk melakukan mujizatmu dihidupku. Bapak ibu saudara sebelum kita nyanyikan kembali lagu ini sebagai doa kita. Persiapkan perjamuan kudus. Di tempat anda masing-masing. Ambil roti atau biskuit. Dengan anggur atau teh atau air putih. Nanti setelah kita nyanyikan lagu ini. Saya akan tuntun di dalam perjamuan kudus. Dan saya berdoa supaya hati dan iman kita dikuatkan. Menyanyikan kembali lagu ini dari awal. Katakan dengan sekenap hati kita. Hanyakan Tuhan dihidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan pulihkan hatiku. Ku nyatakan engkau lah segalanya. Engkau lah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus kau lah segalanya. Katakan dengan sekenap hati. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih. Terima kasih buat anugerahmu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami dilayakan menjadi murid-muridmu yang sejati ya Yesus. Terima kasih buat panggilanmu. Terima kasih buat kasih setiamu ya Tuhan. Terima kasih. Tuntun kami berjalan dalam kehendakmu. Tuntun kami berjalan menjadi murid-Mu yang sejati Tuhan. Melakukan firman-Mu Berikan kekuatan kami saat kami berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan Melakukan rencanamu Berikan kami anugerah dan kekuatan-Mu Kami butuh kasih karuniamu Setiap kali kami berjalan di dalam anugerah-Mu Berjalan dalam rencanamu Berjalan di dalam kehendak-Mu Terima kasih Tuhan Oh haleluya Hurirara matakarala Syikaralanamu Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Mari siapkan anggur dan roti Atau hose atau biskuit Atau air putih atau teh Yang sudah kita siapkan di tempat kita masing-masing Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan Terima kasih buat nyawamu yang diberikan Bagi kami Ganti maut yang harusnya kami terima Terima kasih Tuhan Kami gak mau menyianyiakan pengorbanan-Mu Kami mau hidup seturut rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Mari kita ambil roti Atau biskuit yang sudah kita siapkan Angka tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai pengorbanannya di atas kalvari Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan Akan aku Sebelum kita makan bersama-sama Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan Bersyukur buat pengorbanannya Bersyukur buat kasih setianya Bersyukur buat anugerahnya Terima kasih buat tubuhmu yang terpecah bagi kami Di luar engkau Tuhan Kami tak mampu berbuat apa-apa Di luar engkau kami binasa Kalau kami gak kenal engkau Gak tahu kami jadi seperti apa hari ini Tapi bersyukur kami kenal engkau Kami ditangkap oleh Tuhan Terima kasih buat anugerahmu Mari kita makan roti bersama-sama Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Tuhan Mari kita angkat cawan anggur Atau teh atau air putih yang sudah kita siapkan Melebihi kepala kita Sebagai kita menghargai pengorbanan Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Dosa kami yang semerah kermis Kami yang dahulu jauh dari Bapak Sekarang menjadi dekat Yang bisa memanggil engkau dengan hubungan dengan hubungan dengan hubungan dengan hubungan yang dekat Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Untuk melakukan Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Karena keselamatan Lihat setiap umatmu Tuhan yang mau sungguh-sungguh menjadi murid Kristus Anugerahmu menyertai Kekuatanmu ada Kasih karuniamu Senantiasa melimpah dalam hidup kami Biarkan kami bisa menyelesaikan segala panggilan Tuhan Kami gak mau sekadar jadi pengikut follower Tuhan Kami jadi disciple Jadi murid Kristus yang sejati Bukan dengan kekuatan kami Dengan anugerahmu Kami mampu Menjalaninya Terima kasih buat perjemahan kudus yang kami terima juga Mengingatkan kami kembali Betapa berharganya hidup kami Di tanganmu Dengan buku Dengan nyata Engkau menyerahkan nyawamu bagi kami Dan biarkan kami gak pernah sia-siakan Pengorbananmu di dalam skalfari Terima kasih Tuhan Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Bapak ibu saudara Biarkan pengorbanan Tuhan Yang kita peringati hari ini Kita tidak menyianyiakan pengorbanannya Dengan cara Jadilah murid Kristus yang sejati Dan kesempatan kali ini adalah Waktu yang terbaik Bagi anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ini waktu yang terbaik Karena bagaimana cara kita jadi murid Harus melewati langkah awal ini dulu Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Dalam hidup kita pribadi Lepas pribadi Kalau kau mau menerima dia Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ikuti doain dengan suara yang keras Tapi katakan dengan segenap hati Katakan demikian Tuhan Yesus Saya menyadari Saya adalah manusia yang berdosa Ampuni Segala dosa dan pelanggaranku Sucikan dan kuduskan hidupku Dengan daramu yang kudus Hari ini Dengan mulut aku mengaku Dengan hati aku percaya Kau adalah Tuhan Dan Juru Selamat Yang telah mati Yang telah mati Di atas kayu salib 2000 tahun lalu Bangkit pada hari yang ketiga Terangkat ke sorga Dan duduk Di sebelah kanan Ala Bapak Yang Maha Mulia Pada hari ini Aku menerima engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Atas hidupku Jadilah Tuhan Jadilah Raja Satu-satunya Atas hidupku Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Pakai aku ya Tuhan Menjadi muridmu Katakan di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat bagi Bapak Ibu Saudara Yang baru saja mengikuti doa tadi Anda sedang memasuki kehidupan baru Perjalanan awal menjadi murid Dan di jenis kami Gereja Mawar Syiaran Memuridkan Anda Anda bisa klik link video Welcome Home di atas ini Supaya Anda bisa dituntun Lebih lanjut Puji Tuhan Dan kita akan akhiri Ibadah kita dengan berdoa Bersama-sama Tuhan Terima kasih buat ibadah hari ini Yang bisa memuji menyembah Tuhan Memberikan persembahan Mengambil bagian dalam perjemahan kudus Mendengarkan firmanmu Dan giliran kami untuk melakukannya Oleh karena itu Tuhan Namun sebagai hamba Tuhan Berdoa Dan mengutus jemaah Tuhan Untuk kembali Kelingkungan masing-masing Menjadi garam dan terang dunia Dilingkungan pendidikan Pekerjaan Lingkungan keluarga Sosial masyarakat Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan Atau orang Kristen Yang tak sungguh-sungguh hidupnya Datang kepada Tuhan Lewat hidup kami Sebagai hamba-hamba Tuhan Kedua tangan kami pun Tuhan Pegang dengan tangan kananmu Yang membawa kemenangan Dan biar mulai dari hari ini Kasih anugerah dari Allah Bapak Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan pengorapan romu yang kudus Menyertai kami dari hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Yang diberkati katakan bersama-sama Haleluya Amen Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!